Perhiasan emas kerap dikenakan warga kala lebaran. Perhiasan di buru warga tak melulu emas asli, emas imitasi pun banyak diincar warga. Emas, benda berharga yang banyak diburu. Harganya yang tinggi membuatnya sekedar menjadi idaman bagi sebagian orang. Namun, bagi Anda yang ingin tampil berhias pernak-pernik emas tanpa meregok kocik dalam-dalam, ada solusinya. Pasar resepka bisa jadi lokasi Anda berburu perhiasan emas. Ramadhan menjadi berkah tahunan bagi pedagang emas imitasi. Bilang lebaran, berbagai jenis aksesori ini dibanjir di peminat. Ramainya pembeli dimulai sekitar seminggu sebelum puasa hingga seminggu menjelang lebaran. Penak-pernik seperti cincin, gelang, dan kalung ini didatangkan langsung dari China. Emas imitasi juga memiliki tingkatan kualitas tersendiri. Kayak barang suping itu kan orang bilangnya bagus ya. Kalau barang sepokwat itu dibilangnya di bawahnya suping. Jadi mungkin suping KW1, kalau kayak sepokwat KW2-nya gitu. Ketahanan emas imitasi bervariasi. Ada yang bulanan, ada juga yang tahan hingga 2 atau 3 tahun. Harga emas imitasi dipatok sesuai kualitasnya. Harga mulai dari sekitar 10 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Murahnya harga membuat emas imitasi pasaran SEMKA kerap diborong pelanggan dari berbagai daerah. Selain harga yang miring, pembeli memiliki alasan tersendiri mengkoleksi persyiasat imitasi ini. Seperti era sumirah, pelanggan dari Subang. Model-modelnya bagus-bagus. Kalau emas mah jadi cuma polos-polos. Kalau ini, kalau suping kebanyakannya model-modelnya bagus. Bagus-bagus semuanya. Model gengge, model itu cincin, kalung, bagus-bagus semuanya bagus gitu. Untuk tampil menawan, berbagai pilihan tersedia. Mulai dari emas asli hingga emas imitasi dengan harga miring. Semua tergantung kebutuhan dan kemampuan Anda. Maman Dicahyo, Sandia Windu melaporkan untuk NET. diurbandingan kurang membuatnya,